selamat menikmati beliau itu sudah belajar tentang kebatinan, lalu belajar tentang solawat, berzikir tapi justru mata batinnya pun terbuka lalu saya mengatakan bahwa mata batin itu bukan berarti kita melihat jin, setan dengan mata pelanjang kita tapi yaitu dengan menggunakan mata batin kita jadi bagaimana hati kita lalu tergambar lewat pikiran kita, sehingga kita melihat wujudnya, wujudnya seperti ini jadi bukan seperti kita melihat benda di depan kita ini seperti saya melihat handphone, seperti saya melihat yang lain, tapi bagaimana ketika kita melihat itu baik itu meram atau mata terbuka itu tergambar gambaran itulah yang kita gunakan untuk mendeteksi dimana keberadaan makhluk-makhluk seperti itu cuman saudara kita ini namanya Pak Angga ini mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat dengan mata pelanjang cuman disini ini agak berbeda dengan pandangan saya bahwa untuk melihat dengan mata pelanjang itu seperti anak-anak indigo itu karena ada jin yang menempel di badannya sehingga mata jin itu memakai mata anak indigo itu sehingga dia bisa melihat alam di luar alam manusia seperti itu nah kemarin saya juga ada pengalaman yaitu mengobati orang kena santet ya beberapa hari yang lalu nah ketika saya membaca doa di punggungnya saya membaca doa sampai menempelkan tangan saya di punggungnya itu dia merasakan panas jadi dia merasakan punggungnya itu terbakar lalu tadinya badannya berat selama berhari-hari itu terasa enteng nah kenapa itu bisa terjadi jadi karena ada jin yang menempel di badan dia nah ketika saya membakar jin itu dengan doa-doa jin itu panas dan yang punya badan itu yang ditumpangi itu juga ikut perasaan panas bagaimana jin tersebut nah ini jadi kan ada seperti itu akira-kira jadi kita bisa melihat jin segala macam itu karena mata kita dipinjam oleh mahluk tersebut begitu juga ketika kita ditumpangi jin kita bisa dibuat sakit kita bisa dibuat pingsan kita bisa dibuat kerasukan aja seperti itu jadi yang saya ajarkan ini bukan membuka mata batin sebagaimana tempat-tempat lain yaitu dengan menggunakan jin ya dengan mediasi tapi benar-benar murni dengan zikir dengan sholawat dengan puasa saya belajar ini kurang lebih 15 tahun jadi dari saya masih SMA kelas 1 itu saya sudah belajar sampai saat ini ya sekitar 15 tahun 16 tahun jadi panjang sekali puasa Senin Kamis dulu Senin Kamis kelahiran lalu saya juga puasa 3 hari kemudian ziarah kemakam-makam wali bertawasul berzikir dengan jumlah yang banyak itu sudah saya lakukan dengan proses yang sangat panjang sehingga hasilnya adalah ya saya memiliki kemampuan-kemampuan tersebut jadi bukannya proses yang pendek jadi kalau Mas Angga ingin bisa sampai tahapan yang melihat atau merasakan dengan ketajaman yang tepat tidak meleset itu harus panjang harus sabar jadi tidak bisa cuman belajar 1 tahun 2 tahun itu harus panjang dan kita juga tidak boleh diniatkan untuk mendapatkan ilmu kanuragan dari kita berzikir tapi coba niat kita hanya semata-mata mendapatkan ridunya Allah jadi benar-benar beribadah untuk mendapatkan ridu Allah dan namanya karomah keberkahan ma'unah itu didapatkan ya kalau Allah ridu ya kita dapat seperti itu jadi bukan berdasarkan usaha tapi itu seperti hadiah jadi kita sudah tidak pusing lagi tidak usah pusing untuk mendapatkan hal-hal tersebut yang penting kita mengharapkan ridunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbanyak wirit kuasa sunnah ya sholat kiamul lain insya Allah dapatlah ilmu seperti itu dan saya juga belajar dengan guru-guru saya melakukan pengisian di perguruan saya nama perguruan Adi Jaya Sampurna Paku Alam Sejagat nah disitu saya juga belajar sudah 15 tahun dan saya sudah tuntas sampai pangleleh sampai tingkat 5 jadi panjang lah prosesnya jadi harus bersabar tidak bisa langsung instan seperti itu kalau masalah jin ya jadi katanya badan ditunggangi oleh jin lalu merasakan gemetar ketika sholat itu menurut saya itu karena niat jadi ketika berzikir itu niatnya untuk dapat kemampuan melihat mata batin ataupun ingin punya ilmu kebar atau ingin punya kesaktian jadi ketika niat kita salah nah itu biasanya jin akan ikut lumpang di badan kita jadi niat kita harus bersih yaitu hanya semata-mata mencari ridhaunya Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat yang Nabi Muhammad s.a.w. lewat sholawat itu jadi niat harus dibersihkan dan harus sabar jadi tidak bisa kita kok saya sudah 2 tahun 3 tahun tidak merasakan apa-apa saya dulu juga seperti itu setahun 2 tahun tidak merasakan apa-apa walaupun sudah bisa lah sedikit-sedikit mengobati orang tapi harus butuh proses yang panjang untuk sampai ke titik yakin jadi mungkin kita punya kemampuan tapi belum yakin untuk sampai ke titik yakin itu butuh proses panjang jam terbang juga jadi pengalaman-pengalaman mengobati orang saya juga mengobati orang ada yang berhasil ada yang gagal ada yang sudah berhasil lalu balik lagi itu itu sering saya alami tapi itu proses sampai sekarang ya Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh dan sekarang juga masih banyak yang saya bolak-balik ya jadi sudah sembuh dikirim lagi sudah sembuh dikirim lagi tapi itu proses yang penting kita harus istiqomah dan jangan mengharapkan imbalan ketika kita menolong orang Insya Allah dari situ akan kita dapat syafaat terus Allah itu akan memberikan kita ilmu yang banyak kalau kita memberi yang banyak jadi kita benar-benar menolong orang itu jangan karena ingin materi jangan karena ingin terkenal jangan karena kita jangan pasang tarif lah Insya Allah dari situ Allah akan terus menurunkan rahmatnya pada kita mungkin itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati